Lembah Selaksa Bunga Jilid 38 Cui Beng Kui Ong, engkau tidak perlu tahu aku siapa. Yang jelas aku adalah orang yang menentang perbuatanmu yang kejam dan jahat. Karena itu, engkau lebih baik menyerah agar diadili, daripada engkau mati konyol. Engkau tidak mungkin dapat melarikan diri keluar dari gedung ini. Ini diam-diam Bu Beng Kui menjadi terkejut dan merasa khawatir sekali ketika dia melihat Siang Lan rebah di atas lantai, dekat tubuh pangeran Bungu Jikong yang biarpun tidak kelihatan terluka namun melihat keadaan wajahnya jelas sudah tewas. Dia melihat Siang Lan masih bernafas, akan tetapi pernafasannya tersendat-sendat dan wajahnya pucat sekali. Bu Beng Kui yang sudah lama dapat menguasai nafsu-nafsunya itu, melihat keadaan Siang Lan, tidak dapat menahan kemarahannya. Jahanam busuk engkau, Cui Beng Kui Ong bentaknya dan bagaikan seekor naga mengamuk, Bu Beng Kui menerjang dengan pukulan tangan kanannya. Angin menyambar seperti badai ke arah Cui Beng Kui Ong, membuat kakek itu terkejut bukan main karena dari pukulan ini saja maklumlah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang yang lihai bukan main, yang memiliki pukulan seperti halilintar menyambar dan mengandung tenaga yang amat kuat. Dia tidak berani menyambut pukulan dasyat ini dan cepat melompat ke belakang menggelap. Belar dinding di belakangnya yang disambar angin pukulan itu tergetar hebat dan kalau tidak dilapisi baja, tentu akan jebol. Demikian hebatnya pukulan yang dilontarkan Bu Beng Kui. Karena ruangan bawah tanah itu kurang luas, Cui Beng Kui Ong yang mulai merasa gentar, cepat melompat ke anak tangga dan melesat keluar, ke dalam kamar tidur pangeran Bo Jikong yang lebih luas. Niatnya kalau ada kesempatan, dia akan meloloskan diri. Akan tetapi begitu tiba di dalam kamar, dari daun pintu dan jendela yang telah terbuka, dia melihat ratusan orang prajurit dipimpin belasan orang perwira tinggi sudah mengetung kamar itu. Tidak mungkin dapat melewati barisan yang demikian banyak. Maka dia menjadi nekat. Ketika mendengar gerakan Bu Beng Cu yang sudah mengejarnya, dia membalik dan sinar merah meluncur dari tangannya ketika dia menggerakkan kain merah yang ujungnya sudah terbabat putus oleh pedang siang lan tadi. Bu Beng Cu dapat menduga bahwa seorang datuk besar golongan sesat seperti Cui Beng Kui Ong pasti tidak menggunakan senjata sembarangan seperti sehelai kain merah biasa. Tentu kain itu mengandung racun. Akan tetapi dia tidak merasa gentar dan dia bahkan menyambut serangan itu dengan menggerakkan tangannya secepat kilat dan tahu-tahu kain merah itu telah dapat dia cengkram. Bu Beng Cu mempertahankan ketika Cui Beng Kui Ong berusaha menarik lepas kain itu. Terjadi tarik-menarik dan adu tenaga sakti melalui kain merah yang panjangnya tinggal sekitar lima kaki itu. Perut tiba-tiba kain merah itu putus bagian tengahnya dan uap merah mengepul. Akan tetapi Bu Beng Cu yang sudah waspada meniup dengan mulutnya sehingga uap merah itu menyambar ke arah muka Cui Beng Kui Ong sendiri. Akan tetapi tentu saja Raja Iblis ini sudah menggunakan obat anti racun sehingga uap merah yang mengenai mukanya tidak mempengaruhinya. Dia semakin marah. Kedua senjatanya telah rusak. Setelah membuang potongan kain merah itu, dia lalu menerjang ke arah lawan dengan kedua tangan kosong. Bu Beng Cu menyambut dan kini kedua orang yang sama-sama lihainya itu bertanding dengan tangan kosong. Seru dan hebat bukan main perkelahian di antara mereka. Para perwira tinggi yang nonton dari luar, termasuk panglima besar calung kucing yang datang kemudian, terbelalak menyaksikan perkelahian tingkat tinggi yang membuat gedung itu seolah tergetar hebat. Biarpun kedua orang itu memiliki tingkat kepandayan yang sama, Cui Beng Kui Ong memiliki kelemahan dibandingkan dengan lawannya. Dia sudah berusia hampir 70 tahun sedangkan lawannya baru berusia 42 tahun, dan selama ini, Cui Beng Kui Ong hidup lebih banyak menuruti hawa nafsunya, berbeda dengan Bu Beng Cu yang hidup bersih mengendalikan nafsunya sehingga keadaan jiwanya lebih bersih daripada Cui Beng Kui Ong. Hal ini didukung oleh tenaga saktinya yang murni dan datang dari kekuasaan Tuhan, tidak seperti Cui Beng Kui Ong yang telah banyak mengandalkan tenaga sehir atau ilmu hitam yang datang dari kekuasaan setan atau daya-daya rendah yang memperhambanya. Kekejaman dan pembunuhan yang sering dialakukan membuat jiwanya semakin bergelimang kekotoran. Maka, setelah mereka bertanding sekitar 50 jurus, Cui Beng Kui Ong semakin panik. Dia tahu benar bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya, maka timbul akalnya yang memang selalu siap untuk bertindak curang dan licik. Tahan dulu, aku mau bicara Cui Beng Kui Ong berseru. Mendengar ini, untuk tidak melanggar etika dunia persilatan, Bu Beng Cu menahan gerakannya, siap mendengarkan. Akan tetapi tiba-tiba, begitu dia menghentikan gerakan dan menahan tenaga saktinya, tanpa diduganya, Cui Beng Kui Ong menerjang dengan amat cepat dan kuat. Bu Beng Cu terkejut dan berusaha mengelak, akan tetapi sebuah pukulan telapak tangan kiri Cui Beng Kui Ong tetap mengenai pundaknya sehingga tubuhnya terjengkang. Dia masih dapat mencegah tubuhnya terbanting, dengan berjungkir balik dan dia dapat berdiri, walaupun terhuyung ke belakang. Cui Beng Kui Ong tak mau menyianyikan kesempatan ini. Lawannya sudah terluka, maka dia pun menubruk maju sambil mendorongkan kedua telapak tangannya. Mampus kau Bu Beng Cu menyambut dengan kedua telapak tangannya dan kini kedua telapak tangan mereka bertemu dan melekat. Mereka saling dorong dan saling serang melalui kedua tangan mereka dengan mengerahkan tenaga sakti mereka. Kalau dilihat begitu, seolah-olah dua orang itu sedang main-main. Mereka berdiri dengan kedua lutut agak ditekuk, kedua tangan dijulurkan ke depan dan dua pasang telapak tangan itu saling menempel, mata mereka mencorong saling pandang dan tubuh mereka sama sekali tidak bergerak. Dua orang perwira tinggi yang berdiri paling dekat di ambang pintu, melihat keadaan demikian itu, segera melompat maju dan menyerang Cui Beng Kui Ong dari belakang. Seorang menusukan pedangnya ke punggung dan seorang lagi membacokan pedangnya ke tengkuk kakek itu. Trak-trak pedang-pedang itu seperti bertemu baja yang amat kuat dan bukan hanya dua batang pedang itu patah, akan tetapi dua orang perwira itu terpental ke belakang dan roboh pingsan. Kiranya pada saat itu, Cui Beng Kui Ong sedang mengerahkan seluruh tenaga sin kang, tenaga sakti, sehingga ketika dua orang perwira itu menyerangnya, tenaga dua orang perwira itu membalik dan selain pedang mereka patah, juga tenaga mereka yang membalik itu menghantam diri mereka sendiri sebelah dalam, membuat mereka roboh pingsan. Masih baik bahwa mereka memiliki tenaga yang tidak begitu besar karena semakin besar tenaga serangan itu, semakin parah pula kalau tenaga itu membalik dan menghantam diri sendiri. Akan tetapi, gangguan ini membuat perhatian Cui Beng Kui Ong terbagi dan pada saat yang bersamaan, Bu Beng Cu mengerahkan seluruh tenaga dan serangannya. Wut, des tubuh Cui Beng Kui Ong terdorong ke belakang seperti disambar angin badai, menabrak dinding kamar itu yang menjadi jebol dan dia pun roboh dan tewas. Tanpa mempedulikan orang lain Bu Beng Cu segera melompat masuk ke pintu rahasia, menuruni tangga dan tak lama kemudian dia sudah keluar lagi sambil memondong tubuh Siang Lan yang tingsan. Dia tidak lupa membawa pedang Louis Kong Piam milik gadis itu. Bu Beng Cu tai hiap, pendekar besar, Kenapa Siang Lan itu dan hendak kau bawa kemana? Panglima Chang Kucing bertanya dengan khawatir melihat keadaan Siang Lan terkulai lemas dengan muka sepucat muka mayat. Pai Siang Kun, ia terluka parah dan akan saya bawa untuk saya obati. Maafkan saya dia melompat sambil memondong tubuh gadis itu dan cepat menghilang. Panglima Chang diikuti para perwira tinggi lalu memasuki ruangan bawah tanah dan menemukan kaisar dalam keadaan selamat dan sehat. Dengan girang mereka lalu memberi hormat dan mengantarkan kaisar kembali ke istana. Tinggal keluarga pangeran Bo Jikong yang setelah tahu bahwa Seng pangeran itu tewas dalam ruangan bawah tanah, menangis sedih dan berkabung. Siang Lan membuka kedua matanya. Ia agak bingung melihat betapa ia rebah di atas sebuah pembaringan, dalam sebuah kamar yang tidak dikenalnya. Ia hendak bangkit walaupun tubuhnya terasa lemas. Jangan bangkit dulu, engkau masih lemah, Siang Lan, terdengar suara yang amat dikenalnya. Ia menoleh dan melihat Bu Beng Cu duduk bersilah di atas lantai, yang ditilami tikar. Ada bantal pula di situ, menunjukkan bahwa gurunya itu agaknya tidur di situ karena pembaringannya ia pakai tidur. Paman, di mana aku? Apa yang telah terjadi? Ia bertanya, masih bingung. Tenanglah, Siang Lan. Bahaya maut yang mengancam dirimu telah lewat. Hawa beracun dalam tubuhmu telah lenyap, hanya engkau masih lemah. Engkau berada dalam kamar penginapan Hoan yang kusua, ingat Siang Lan teringat. Ia pernah berkunjung ke kamar ini. Akan tetapi, apa yang terjadi, Paman? Seingatku, aku rebah tertotok oleh akui, kakek setan yang lihai itu, dalam ruangan bawah tanah gedung Pangeran Bo Jikong. Ahaha, kasehan Pangeran Bo. Dia telah mengorbankan nyawa demi membela Seri Baginda Kaisar, benar, Siang Lan. Engkau terluka yang mengandung hawa beracun dan engkau pingsan ketika aku bawa ke sini. Tiga hari engkau tidak sadarkan diri di sini dan baru pagi ini engkau sadar, tiga hari? Ahir, setelah aku pingsan di ruangan bawah tanah itu, lalu apa yang terjadi, Paman? Bagaimana engkau dapat menemukan aku di sana dan membawaku ke sini? Ceritakanlah, Paman baiklah, aku akan bercerita lebih dulu, nanti giliranmu menceritakan pengalamanmu. Tiga hari yang lalu, kita berpencar. Engkau menyelidiki gedung Pangeran Bo Jikong dan aku akan menemui Hwa Hwa Ho Atsu di penjara membawa surat perintah Panglima Chong yang kau dapatkan untukku. Nah, aku menemui Hwa 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 Ho Atsu dan aku berhasil memaksanya untuk mengaku siapa yang telah menculik Sri Baginda Kaisar. Dia tidak tahu pasti akan tetapi dapat memastikan bahwa yang dapat melakukannya tentu Cui Beng Kui Ong, datuk paling terkenal di antara para tokoh Pek Lian Kau. Akan tetapi dia tidak tahu di mana Cui Beng Kui Ong bersembunyi dan di mana pula Sri Baginda disembunyikan. Aku lalu cepat pergi menjelang pagi itu ke gedung Panglima Chong dan membicarakan hasil penyelidikanku. Selagi kami berdua bicara, datang Yonya Bo yang menceritakan bahwa yang menculik Sri Baginda Kaisar adalah pelayannya yang bernama Akwi dan bahwa suaminya, Pangeran Bo, juga ditawannya. Ia menceritakan bahwa engkau datang pula hendak menolong Sri Baginda. Mendengar itu, aku segera menyusulmu ke sini karena aku tahu bahwa yang disebut Akwi itu tentu Cui Beng Kui Ong yang amat lihai dan aku mengkhawatirkan dirimu. Hmm, jadi setan tua yang mengaku Akwi itu adalah Cui Beng Kui Ong kata Siang Lan. Benar, dengan cerdiknya orang-orang Pek Lian Kau dapat menyelundupkan dia ke kota raja, bukan itu saja, bahkan berhasil membuat dia diterima sebagai seorang pelayan yang kelihatan setia kepada Pangeran Bo Jikong. Ketika aku tiba di sana, aku melihat dia hendak membunuhmu dengan senjata tasbehnya, ah, aku ingat sekarang. Seperti dalam mimpi saja. Aku melihatmu datang, Paman, aku memanggilmu dan selanjutnya entah aku tidak ingat lagi, agaknya engkau jatuh pingsan, Siang Lan. Lukamu parah karena mengandung hawa beracun yang amat jahat. Aku lalu berkelahi dengan Cui Beng Kui Ong. Dia lari keluar dari ruangan bawah tanah, ku kejar dan kami berkelahi di kamar Pangeran Bo. Akhirnya dengan susah payah aku berhasil merobohkannya. Dia tewas terkena pukulannya sendiri yang membalik. Aku lalu memasuki ruangan bawah tanah dan membawamu ke sini. Ku dorong keluar hawa beracun dari dalam dadamu dengan pengorahan Sinkeng dan setelah dua hari dua malam, barulah aku berhasil membersihkan hawa beracun dari dalam tubuhmu. Begitulah ceritanya, Siang Lan. Dengan hati terharu Siang Lan memegang kedua tangan Bu Beng Cu yang menghampiri pembaringan ketika ia memberi isyarat agar laki-laki itu mendekat. Paman, berulang kali engkau menyelamatkan nyawaku. Kalau tidak ada engkau, sudah lama N.I.O. Siang Lan tidak berada di dunia ini lagi. Hush, jangan bicara begitu, Siang Lan. Mati hidupnya setiap orang berada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki seseorang itu mati, siapa dan apapun tidak mungkin dapat membunuhnya. Sebaliknya kalau Tuhan menghendaki seseorang mati, siapa dan apapun tidak akan mampu mencegahnya. Jadi kalau kebetulan aku datang menolongmu, itu adalah kehendak Tuhan, bukan kebetulan, Paman. Akan tetapi memang engkau selalu membela dan melindungi aku. Air, budimu sudah bertumpuk-tumpuk, Paman. Entah bagaimana aku akan dapat membalas budi kebaikanmu itu, wajah Bu Beng Cu menjadi merah. Sudahlah, sekarang ceritakan pengalamanmu ketika menyelidiki gedung Pangeran Bong. Siang Lan lalu menceritakan apa yang dialaminya di gedung itu sampai ia melihat sikap Akwi terhadap Nyonya Bong. Sehingga akhirnya Nyonya Bong memberitahu kepadanya bahwa Akwi telah menawan Sri Baginda Kaisar dan Pangeran Bong di dalam ruangan bawah tanah. Ia menceritakan betapa ia bertanding melawan Akwi dan roboh terkena hawa beracun dan totokan kakek yang amat lihai itu. Akwi melihat sendiri betapa Pangeran Bong membela Sri Baginda dengan mati-matian. Dia bukan lawan kakek itu akan tetapi aku tidak dapat bergerak. Aku melihat dia terbunuh, ah, sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Bagaimanapun juga, Pangeran Bong telah menerima hukuman dari pengkhianatan dan pemberontakannya dan perbuatannya yang terakhir itu sedikit banyak telah menebus dosanya terhadap Sri Baginda Kaisar. Aku yakin bahwa setelah peristiwa itu, Sri Baginda akan mengampuni keluarganya dan mereka akan dibebaskan dari hukuman akibat pemberontakan Pangeran Bong. Aku harap begitu, Paman, Siang Lan hendak bangkit duduk, akan tetapi kembali Bu Beng Cu menjegahnya. Jangan bangkit dulu, Siang Lan. Engkau sudah sembuh, akan tetapi badanmu masih lemah. Engkau perlu minum obat penguat badan. Tinggallah di sini dulu, aku akan membelikan obat itu di toko obat. Setelah berkata demikian, Bu Beng Cu keluar dari kamar itu dan menutupkan daun pintu kamar dari luar. Siang Lan rebah telentang dan termenung memikirkan Bu Beng Cu. Laki-laki itu terlalu baik kepadanya dan kini ia semakin yakin bahwa ia mencintai Bu Beng Cu. Dan melihat semua perlindungan dan pembelaan yang diberikan pria itu kepadanya, juga pemberian latihan ilmu silat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ia hampir yakin bahwa sebenarnya Bu Beng Cu juga mencintanya. Akan tetapi gambar wanita yang selalu dibawa-bawa Bu Beng Cu itu. Siapakah itu? Pria itu mengakui bahwa itu adalah gambar seorang wanita yang teramat penting baginya. Walaupun dia tidak mengaku bahwa dia mencinta wanita dalam gambar itu, namun Siang Lan sudah dapat menduganya. Bu Beng Cu tidak pernah menikah, jadi gambar itu bukanlah gambar istrinya. Apakah itu gambar seorang kekasihnya dan dia merasa malu untuk mengaku? Timbul keinginan yang besar sekali dalam hatinya untuk melihat gambar wanita itu. Ia menenangkan jantungnya yang berderbar, lalu menguatkan hati dan badannya, bangkit dan biarpun dengan lemah, ia menghampiri amari yang berada di sudut kamar. Dibukanya amari itu. Tidak banyak benda yang berada di dalamnya. Hanya buntalan pakaian dan gulungan gambar itu. Dengan jari-jari tangan gemetar karena merasa bahwa ia mencuri, Siang Lan mengambil gambar itu lalu membuka gulungannya. Ia memandang gambar seorang wanita dan sepasang matanya terbelalak, kedua tangan yang memegang gambar menggigil sehingga gambar itu terlepas dari tangannya, bergulung kembali dan menggelinding ke bawah meja. Ia menjatuhkan diri duduk di atas kursi, jantungnya berdebar penuh kejutan dan perasaan bahagia memenuhi hatinya. Kemudian, setelah ia dapat menenangkan jantungnya yang berdebar, ia memungut lagi gulungan gambar itu dan dibentangkannya, dipandangnya dengan teliti seolah ia belum percaya akan penglihatannya sendiri. Gambar itu adalah lukisan seorang wanita, lukisan dirinya. Paman Bu Beng Cu bibirnya berbisik dan senyum penuh kebahagiaan mengembang di bibirnya. Tidak salah dugaannya, Bu Beng Cu mencinta dirinya. Ia adalah wanita yang amat penting itu, wanita yang gambarnya selalu dibawa kemanapun Bu Beng Cu pergi. Bu Beng Cu mencintanya. Pengetahuan ini membuat cintanya terhadap pria itu semakin mendalam. Ia lalu teringat bahwa Bu Beng Cu hendak menyembunyikan rahasia hatinya itu. Maka ia segera mengembalikan gulungan gambar itu ke dalam almari, lalu ia merebahkan diri lagi, telentang di atas pembaringan dengan perasaan yang demikian bahagianya sehingga ia lupakan semua perasaan lemahnya dan ingin rasanya ia menari dan bernyanyi. Tak lama kemudian Bu Beng Cu membuka daun pintu kamar dari luar dan masuk. Dia melihat sianglan merimpi lirih, mengaduh sambil memegangi kepala dengan kedua tangannya. Aduh, aduh gadis itu mengerang kesakitan. Bu Beng Cu melompat dekat pembaringan, duduk di tepi pembaringan dengan wajah kaget dan khawatir. Kenapa sianglan kepalaku, ah, kepalaku, sakit sekali. Bu Beng Cu cepat memeriksa kepala gadis itu dengan kedua tangannya, merabah seluruh kepala, merasakan denyutnya dengan ujung jari-jarinya dan terheran-heran karena dia tidak menemukan sesuatu yang tidak beres. Bagaimana rasanya? Di bagian mana yang nyeri Bu Beng Cu bertanya penuh perhatian, sambil memijit-mijit kepala itu dengan sentuhan lembut. Ah, semua sakit, akan tetapi sekarang mendingan, terasa enak kalau dipijit-pijit, kata sianglan manja, namun suaranya masih terdengar seperti merintih. Mendengar ini, Bu Beng Cu lalu memijati kepala sianglan dengan kedua tangannya, membuat gadis itu membuka dan memejamkan matanya karena nikmat. Aduh, aduh, sianglan mengerang dan kini ia menggerak-gerakan kaki kirinya seolah kaki itu kesakitan. Ah, apanya lagi yang nyeri Bu Beng Cu bertanya heran. Kakiku yang kiri, aduh, kakiku sakit sekali, gadis itu merintih. Bu Beng Cu cepat mengalihkan kedua tangannya, dari kepala kini pindah ke kaki kiri sianglan, memeriksa dengan teliti. Akan tetapi, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak wajar. Maaf, harus ku periksa dengan teliti katanya dan dia menggulung celana kiri itu ke atas sampai lutut. Jari-jari tangannya memijat dan mengurut, merasakan betapa lembut dan putih mulus betis kaki itu. Akan tetapi lagi-lagi dia tidak menemukan apa-apa yang tidak beres. Dia memijat-mijat dan mengurut dengan lembut dan perlahan-lahan sianglan berhenti mengeluh.